Halo guys kembali lagi bersama aku kancil versi ya di video kali ini kita akan bagi-bagi ID lagi nih teman-teman Oke langsung aja ya sebelumnya kalian like dulu video ini guys jangan lupa di subscribe juga channel aku teman-teman Oke guys langsung aja kita ke ID yang pertama ya kalian bisa catat ID nya ini bisa di save dan juga diedit guys Oke ini bangunannya purple ofisial ya guys ya dia bikin rumah yang udah ada mobilnya nih teman-teman tuh mobilnya warna pink sesuai sama warna rumahnya gc Oke ini mobil baru ya gc menurut kalian mobil baru ini bagus apa kagak guys nah menurut aku ini mobilnya jelek ya gc burik banget mobilnya teman-teman soalnya ini mobilnya kurang mengkilat gitu gc tuh tapi enggak apa-apa lagi sih daripada enggak ada mobil baru nih teman-teman ke sekarang kita review rumahnya ini ada teras rumahnya gcd bisa duduk di sini dan kita masuk ke dalam ruang tamunya nih guys Oke ruang tamunya sederhana banget teman-teman cuma ada dua bangku dan satu meja dan untuk sini ada meja makan ya gc ada kulkas juga dia punya kulkas di dekat dapurnya nih guys dan disini ada pintu guys Oh ini menuju ke belakang ya gc belakang rumahnya ini guys aku kira ini kamar ya gc masa dia tidur di mesin cuci gitu teman-teman kita cari kamarnya ternyata kamarnya ada di sini guys dan di kamarnya terdapat AC ya teman-teman Oke ini ada meja belajar ya gc jangan diganggu guys lagi belajar mejanya Oke di sini ada kamar mandi teman-teman Oke kamar mandinya juga cuma WC doang lagi sih Oke bagus banget ya gc ini propsnya 127 guys mungkin bisa ditambahin lagi nih atau dijadiin tingkat gitu rumahnya guys selanjut lagi ke ID yang kedua ini aku berkunjung ke bangunannya Febiana 01 official channel lagi sih Oh ini dia punya YouTube juga teman-teman teman-teman namanya Febiana 01 channel lagi sih Oke dia bikin rumah bagus banget nih guys di park ya cukup dekat banget nih teman-teman kalau kalian suka rumah yang dekat-dekat ini kalian bisa kunjungin guys ya kayak id-nya juga bisa disep nih teman-teman dan kita review di sini ada tempat apa nih guys prosotan apa pos tuh kayaknya pos ya yang kita masuk ke dalam rumahnya guys dia punya sofa ada tiga sofa ya Oke mungkin dua aja cukup ya guys ya ya di sini ada meja makan ya teman-teman ada jeruknya tuh guys kita ambil boleh nggak ya teman-teman dan ini dapurnya ya gc Oke di sini ada kamar mandi ternyata guys kita langsung aja ke lantai dua lewat tangga sebelah sini guys dan di lantai dua ada apaan ini aja nih ya Oke di sini ada tangga lagi ya teman-teman Oke di sini ada kamar mandi lagi guys jadi kamar mandinya ada ya di lantai dua nya teman-teman Oke untuk di ruangan tengah ini ada tempat keluarga ya bisa buat nonton TV teman-teman dan ini ada kamar lagi nih guys kini mungkin kamar ada adenya atau anaknya nih guys ya adenya mungkin ya Oke kita lanjut lagi ke depan sini ada kamar lagi nih Nah ini kamarnya ada balkonnya ya teman-teman Oke tempat tidurnya juga bagus ya guys ya kayak ini balkonnya teman-teman kayaknya udah nggak ada lagi guys ya Oh iya guys kita belum ke lantai tiganya ya ini lantai tiga teman-teman Nah ini ada tangga ya tangga yang tadi guys ini bagus ya pakai pintu gitu guys jadi kalau hujan itu airnya nggak masuk ke dalam ya guys ya Wah kreatif ya teman-teman dan dia juga punya kolam renang Oh ternyata di sini ada kamar lagi nih guys Nah ini kamarnya ada di atas ya teman-teman Oke bagus banget ya guys ya dan lokasinya juga deket nih teman-teman Oke lanjut lanjut lagi ke ID selanjutnya nih teman-teman aku suka buat sama rumah ini nih guys nah ini buatannya salvitri dan Nabila teman-teman nih id-nya juga bisa disep ya guys ya Oke lokasinya juga deket nih teman-teman nih bentuk rumahnya sih aku suka banget ya guys ya Nah ini aku nggak tahu ya guys ya ini rumahnya bertingkat atau enggak nih guys Coba kita lihat aja ya guys ya Oke kita masuk di sini tuh ada taman-taman gitu ya dan ini ada pohon ada sepeda juga guys Nah mungkin ini dia sekolahnya naik sepeda ya teman-teman Oke kita lanjut masuk ke dalam rumahnya nih guys Oh ini ada ruang tamunya ya teman-teman ada lampu dan juga ada TV LED ya guys ya di sini guys Oke kita ke sebelah sini ada ruangan ternyata Oh ini pintu yang tadi ya guys ya pintu samping rumahnya teman-temannya teman-temannya ada jendelanya juga tuh guys Oke di sini meja makannya cuma empat ya bangkunya dan di sini ada ruangan guys Oh ini kamar mandi teman-teman ini kamar mandinya tata letaknya bagus ya guys ya tuh rapi banget guys ada jendelanya juga guys kita ke sebelah sini ternyata Oh ini pintu yang tadi ya gc pintu samping rumahnya teman-teman Oke dia juga punya pintu belakang nih guys Nah kayaknya ini dia temanya tema Jepang gitu ya rumahnya teman-teman kita naik ke lantai 2 yukis lewat tangga sebelah sini ada bangku dan ini ada tempat sholat ya guys ya Wah keren banget ya kita bisa sholat di sini teman-teman tuh tempat sholat berjamaah guys dan ini ada ruangan terakhir nih guys Oh iya kamar ya teman-teman dari tadi kita ngecek kamarnya guys ternyata ada di sini teman-teman Oke cukup sederhana sana aja ya dekorasi kamarnya guys mungkin dia kehabisan props ya teman-teman kalau propsnya masih banyak mungkin kamarnya lebih bagus lagi tuh guys Oke silahkan kalian kunjungi teman-teman kita lanjut lagi ke rumahnya Nova tamaki ya guys ya eh dia bukan bikin rumah guys dia bikin warung nih Wah gokil buat nih guys dia bikin warung pecel lele ya teman-teman tuh lihat guys nih ada namanya pecel lele ya guys Oke coba kita keliling ya geseh gimana bentuk warungnya nih guys nah ini ada di sampingnya aku ya geseh ada sepeda Wah di belakangnya juga ada tulisan guys Wah sepanduknya ini precis banget ya guys ya dan kalian bisa lihat ya geseh ini ada menu nasi uduk satu ayam tahu tempe goreng dan juga bebek goreng guys Oke ini jadi pecel lele gaming ya teman-teman mantep banget ya geseh dia bikinannya ini teman-teman kita coba kita review ya geseh Nah kalau pecel lele kan biasanya malem ya bisa coba kita bikin cuacanya jadi malem guys Nah di sini aku udah ganti modenya jadi mode malem ya geseh Nah kalau suasananya malem-malem gini tuh kita kayak lagi beli pecel lele gitu ya teman-teman ini kayak asli gitu guys kita lihat dalamnya ini ada mejanya juga ya di dalamnya dan ini etalasernya teman-teman ada ayamnya juga tugis di kameranya kita deketin aja ya geseh Oh ternyata dia punya TV juga gesti warungnya nih keada aku ya geseh ada kuat tuh Oke aku coba masuk ke dalam tempat masaknya geseh Coba kita lihat ada apaan aja nih Nah di sini aku lihat ternyata detail banget ya teman-teman bikinannya nih ada kompor tergasnya dan itu ada bumbu-bumbunya mungkin ya bisa nah dia juga bikin piring tugis ada gelas nah coba kalian lihat ini tendanya dia bikin pakai kayu gitu ya geseh detail batu guys ada terpalnya juga teman-teman oke di sini ada tempat nyuci piring ya geseh itu piring kotor juga dia bikin teman-teman teman-teman sampai gas LPG juga dibikin sama dia guys Oke di sini juga ada tempat nasi ya teman-teman apa kita perlu masuk ke tempat nasi juga nih guys kita lihat ya nasinya nasi uduk apa nasi apa nih teman-teman Oke guys silahkan kalian kunjungin ya ini bagus banget teman-teman jangan lupa dikasih like ya teman-teman aku lanjut lagi ke ID selanjutnya nih guys dan ini ada bangunannya buatannya milk tea ya guys ya eh tilmik guys oke dia dekorasi ini teman-teman apa tuh namanya polisi koban ya oke kesini jadi bagus banget ya kantor polisinya teman-teman nah itu diatasnya kayak ada jendela itu ada rumahnya atau enggak tuh guys coba kita lihat dulu di bagian sini ya ini ada nama polisi koban ya guys ya oke ada si Mio sama Yuta lagi mau main tuh guys nah disini mobilnya jadi baru ya teman-teman bannya jadi ke atas gitu guys oke ini ada tempat laporan ya teman-teman ada bukunya juga guys buku laporan coba kita masuk ya teman-teman oke di sini banyak banget locker ya teman-teman locker penyimpanan penyimpanan apa tuh guys nah di bagian sini ada ruangan lagi teman-teman Oke ini mungkin khusus cewek sih ada penjaganya juga guys Nah di sini ada ini guys siapa ini siapa ini guys Oh mungkin ini ya targetnya gc ini orang yang dicari teman-teman kalian kenal nggak guys Oke di sini ada tempat duduk ya mungkin buat jenguk-jenguk tahanan gitu teman-teman Nah ini aku udah ada di dalam tahanannya ya guys ya itu ada bapak polisinya teman-teman Oke bagus banget ya gc ini dekorasinya dan juga ada penambahan ruangan ya gc di depan tadi ini ini bagus ya gc mobilnya kenapa tuh teman-teman jadi ngebak gitu ya ya jangan lupa dikunjungin gc polisi koban terbaru nih teman-teman Oke aku lanjut lagi ini ada juga dekorasi lagi ya teman-teman ini dekorasi sama masih polisi koban Nah kalau bangunan yang ini tuh ada rumahnya guys diatasnya teman-teman Oke dia juga bikin mobil polisi ya gc ini ada mobil polisi dari mobil alphard ya teman-teman Oke ini ada dia bikin apa nih guys ya mungkin lampu-lampunya ya lihat ceritanya guys Nah aku coba masuk dulu ya teman-teman Oh ternyata di dalamnya cuma dekorasi tempat tidur doang guys coba kita lihat di bagian atas rumahnya ya teman-teman nah tangganya di sebelah mana nih jangan-jangan nggak pakai tangga gc di belakang sini nggak ada teman-teman Oh mungkin di samping di sana guys Oke ini dia dalam rumahnya guys nah ini tangganya ya teman-teman coba kita naik ke rumah polisi ya gc ke ternyata ada dapurnya guys dan juga ada tempat kerja ada tempat tidurnya juga teman-teman dan dia juga punya kamar mandi ya gc ke tempat tidurnya di sini teman-teman jadi atas bawah gitu ya tempat tidurnya Oke di sini kamar mandinya dia gc Oke bagus banget dekorasinya ya teman-teman jangan lupa kalian kunjungi nih guys Oke kita lanjut lagi ini ada rumahnya Nesha air visa ya gc nah ini dia bikin rumah di perkomplekansi ini ya teman-teman di dekat pemadam kebakaran guys Oke kita langsung mau aja masuk ke dalam rumahnya jadi punya tiga sofa nih guys di ruang tamunya ditambah ada daun-daun gitu di atas meja ini ada tempat kerja dan dia makannya di sini ya teman-teman oke di sini ada ruangan buat apa ini guys Oke ini ada kamar mandi kamar mandinya di pojok ya teman-teman nah bagian dapurnya ini ada di samping tangga nih guys ini dapurnya juga bagus ya gc Oke nggak ada lagi di lantai satunya kita coba ke lantai dua ya teman-teman nah ini tangganya cukup tinggi buat ya gc nah di lantai dua ada ruangan lagi nih tempat buat ngumpul-ngumpul ada TV LED guys dan ini dia punya kamar di sini teman-teman nah dekorasi kamarnya cukup simpel lagi sih cuma ada lemari baju Nah di sini ada ruangan apa nih guys aku nggak ngerti nih ini ruangan buat apa ini ya tempat hewan apa bukan guys kayaknya bukan ya Coba kita lihat ke kamar ini ya kayaknya kamar ini teman-teman Oh iya ya guys ya ini kamar teman-teman Oke ternyata ini dia rumahnya begini guys ya bagus nih teman-teman rumah minimalis ya tapi dia nggak punya balkon ya teman-teman Oke silahkan kalian kunjungi nih guys ini tinggi banget rumahnya ya Oke aku lanjut lagi ke ID buatannya Felicia Rizky nih teman-teman dia bikin rumah di dekat fram ya ini rumah atau villa guys Oke di depannya ada pohon kelapa ya teman-teman Nah ini ada pintu gerbangnya Wah ini cukup luas ya guys ya depannya ini kalau dikasih mobil bagus nih teman-teman Nah coba aku kasih mobil ya guys ya Nah jadi terlihat mewah ya guys ya ini di depannya jadi ada isinya gitu teman-teman Oke kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya ini ada ruangan dan ini ada kamar ya guys ya Oh ternyata kamarnya di sini guys dia juga punya kamar mandi nih di kamarnya di ruang tamunya ada di sini ya teman-teman di depan ruang tamunya ada TV LED nih guys kayak sama mejanya ya dan ini dapurnya cuma begini ya guys ya ini cukup simpel banget dapurnya guys Oke dan ini ada kamar lagi nih kamar cewek mungkin ya ada TV juga Hai kacanya juga besar nih kamar yang ini guys dan dia juga punya kamar mandi ya di dalam kamarnya nih jadi setiap kamar dia punya kamar mandi ya teman-teman oke di sini ada tangga aku lanjut ke lantai 2 nya teman-teman di lantai 2 ini ada ruangan lagi ya ada ruangan buat baca-baca buku nih guys Nah karena aku suka banget baca buku ya teman-teman jadi aku suka banget sama rumah ini guys Oke di sini ada ruang keluarga ya dan ini dia punya kamar lagi ya teman-teman oke di setiap kamarnya ada TV dan juga kamar mandi guys Nah itu tempat tidurnya juga bagus banget ya guys ya ini kamar mandinya ini kecil ya guys ya kamar mandinya jadi kamar mandi semua tuh ada di kamarnya dia guys di luar tuh nggak ada kayaknya ya aku tadi nggak lihat soalnya teman-teman Oke coba kalian kunjungin aja oke ya jangan lupa dikasih like guys ya Oke guys jangan lupa juga di like video aku ya guys ya kita lanjut lagi ke ID selanjutnya nih teman-teman ini ada rumah masih di farm guys ini buatannya sunshin ya guys ya dia bikin rumah bagus banget nih teman-teman wah mewah banget ya rumahnya ini guys ini pagar rumahnya aja udah bagus banget ya guys ya ini ada lampu-lampu gitu teman-teman Oke model pagernya minimalis ya ya guys ya Nah ini masih juga enggak ada mobil ya teman-teman di garasinya nih ke jangan-jangan ini bangunan lama di siapa dia lupa ngasih mobilnya padahal bagus banget ya bisa kalau ada mobil di garasinya bis ke udah full juga sih ini teman-teman 320 langsung aja aku masuk ke dalam rumahnya nih ada ruang tamu ya Oke buat lampunya dia bikin begitu lampunya gesek di sini ada tempat apa nih Oh ini pintu garasi yang tadi guys Oke dapurnya ada di sebelah sini teman-teman nih dapurnya bagus ya teman-teman Oke enggak ada lagi ya kita lanjut ke lantai dua dia nggak punya kamar mandi ya di lantai satunya tadi guys Nah di lantai dua ini ada ruangan keluarga guys ya ini terlihat mewah banget nih ruangan keluarganya guys Nah aku lihat ini ruangan dua ini lebih bagus ya teman-teman ini ada kamarnya dia model kamarnya juga bagus segi temboknya juga bagus nih dia juga punya balkon di sini teman-teman aku suka buat sama tembok kamarnya gc Oke kamar mandi ternyata ada di sini guys nah ini kamar mandinya di lantai dua ya Oke guys jangan lupa kalian kunjungin ya ini bangunannya bagus banget teman-teman lah di sini ada pintu lagi gesek aku tadi nggak lihat nih Oke jangan lupa dikasih like ya gc bangunannya Oke kita lanjut lagi ke ID rumah mewah ya teman-teman nah ini rumahnya Kak Pismik ya gesek dia bikinnya rumahnya dimana ya di oh di sana teman-teman di perumahan runtuh ya gesek Oke udah lama banget aku nggak kesini teman-teman Nah itu dia rumahnya ya gesek dan ini kita harus hancurin rumah ininya dulu ya teman-teman rumah merahnya nih Oke udah hancur nih guys kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya nih teman-teman Oke pas aku masuk ke dalam rumahnya ini seperti biasa ya gesek ada ruang tamu ke sebelah sini ada dapur nih teman-teman dapurnya ada meja makan juga nih ada empat bangku ke langsung ke sebelah sini ada pintu nih Oh ini kamar mandi ya gesek kita langsung ke lantai duanya guys di lantai dua ada ruangan keluarga ya buat nonton TV ini ada lukisan-lukisan gitu guys Oke ini ada tempat main piano ke lampunya bagus ya teman-teman dan ini ada kamar yang pertama ya teman-teman Oke kamarnya juga bagus banget nih guys dekorasinya teman-teman ada meja lagi belajar ya gesek Oke dibawah tangga ada apa nih Oh kamar mandi ya nah kita lanjut naik ke lantai tiga nih guys ya di lantai tiga ini ada kamar lagi nih guys oke ada tempat buat kerja mungkin ya itu oke di kamar ini ada balkonnya juga ya teman-teman dan katanya ini ada rooftop gitu guys nah ada di sini ya gesek nih rooftopnya guys bagus banget ya ada kolam renangnya teman-teman Oke dia juga ngasih bangku nih buat santai-santai gesek Oke ini bagus banget ya rumahnya Jangan lupa kalian kunjungin kulanjut lagi nih guys ke ID yang terakhir ya dan ini aku berkunjung ke bangunannya nih lu gemoy gesek namanya nih lu gemoy 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 ini namanya gesek dia bikin rumah di ini nih bisa di atas laut nih guys jadi ini tangga terus ini pintu rumahnya guys Oke ada ruang tamunya nih ruang tamunya sih bagus ya teman-teman sofanya bagus banget guys Oke untuk dapurnya ada di sebelah sini dapurnya juga bagus ya teman-teman nah di sebelah sini ada kamar mandi ya nih kamar mandinya juga luas bagus banget ya gesek Oke kita ke lantai dua ada lantai duanya gini kayaknya enggak ada gesek Hai kayaknya ada kamar nih guys kamar dia ya katanya ada kamar dede bayinya nih mana nih coba di sebelah sini gesek Oh ternyata ada di sini teman-teman kamar dede bayinya nih ada tempat mainnya juga ya Oke bagus banget ya dekorasi kamar dede bayinya guys jadi bikin dede bayinya jadi ngantuk gitu gesek kalau lihat kamarnya guys nah kalian kunjungin ya ini ID bangunannya teman-teman Oke guys jadi cukup sampai disini aja review bangunannya buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like comment and subscribe ya guys ya bukan chill versi ya Terima kasih teman-teman 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 Terima kasih.